Bertempat di Aula Desa Baganjaya, Kecamatan Enoch, Senin 30 Juli 2019, pemerintahan Desa Baganjaya yang bekerjasama dengan mahasiswa KKN Unisi Tembilahan mengadakan pelatihan produk turunan kelapa kepada puluhan peserta yang berasal dari ibu rumah tangga, petani kelapa, guru sekolah, serta para utusan mahasiswa yang sedang melakukan KKN di tiga desa yang ada di Kecamatan Enoch. Pelatihan terhadap produk turunan kelapa tersebut turut menghadirkan narasumber dari CV Amarta yang bergerak dan memproduksi kopra putih yang saat ini menjadi salah satu alternatif produk turunan kelapa yang memiliki nilai jual tinggi. Selain menghadirkan narasumber dari pihak swasta, turut juga menghadirkan narasumber dari anggota perangkat desa Baganjaya itu sendiri yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan di pusat balai pelatihan yang ada di Jepara berupa olahan makanan keripik yang berbahan dasar kelapa. Selain keripik kelapa, turut juga ditampilkan tata cara pembuatan minyak kelapa murni yang biasa disebut Virgin Coconut Oil. Kepala desa Baganjaya, Muhammad Hafib, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah desa atas program unggulan Bupati Inhil, Haji Muhammad Wardan yang saat ini fokus pada peningkatan ekonomi kerakyatan dan pemanfaatan produk turunan kelapa di daerah pedesaan. Muhammad Hafib juga menambahkan, pelatihan tersebut nantinya diharap mendapat menjadi bekal masyarakat dalam menambah pendapatan keluarga. Saat ini ada tiga produk unggulan yang sedang dikembangkan oleh pemerintahan desa Baganjaya melalui BUMDES, yakni Kopra Putih, Keripik Kelapa, dan Virgin Coconut Oil. Tujuan kita salah satunya adalah meningkatkan sumber daya manusia terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa yang mana produk kelapa ini adalah menjadi salah satu komoditi kita di Kabupaten Indra Gede Hilir, khususnya desa Baganjaya, kecamatan Enoch. Jadi ke depan saya selaku pemerintahan desa, dalam hal ini Kepala Desa Baganjaya berharap kepada seluruh masyarakat desa Baganjaya memiliki wawasan dan skill terkait dengan produk turunan kelapa yang mana program pemberdayaan masyarakat desa terkait dengan ekonomi kerakyatan dan kita memang menitikberatkan untuk meningkatkan kinerja dan usaha-usaha kecil menengah terkait dengan produk turunan kelapa itu tadi. Sesuai dengan program Bapak-Bupati Indra Gede Hilir, bahwasannya Indra ini merupakan amparan kelapa dunia yang menghasil kelapa terbanyak sehingga kita akan meningkatkan sumber daya masyarakat tadi untuk memiliki skill dan kemampuan untuk menciptakan produk turunan kelapa tidak hanya memanen kelapa dengan langsung menjualnya saja. Sementara itu, salah seorang narasumber yang juga merupakan pimpinan CV Amarta mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa Baganjaya yang bekerjasama dengan pihak akademisi dalam memberikan pelatihan produk-produk turunan kelapa kepada masyarakat. Dengan adanya pelatihan tersebut, diharapkan mampu membantu masyarakat dalam peningkatan tarap perekonomian keluarga. Acara-acara seperti ini bagus, sering-sering diadakan apalagi dari teman-teman akademisi ataupun mungkiri kelompok-kelompok tani acara-acara seperti ini bagus karena dari sinilah ajang selatur merahmi mereka kemudian di acara seperti ini informasi itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah saya harapkan dari kita mulai dari semua masyarakat berpikir cerdas dari sisi akademisinya mereka memberi pemahaman yang tepat tanpa henti-henti dari pemerintah, dari akademisi, dari masyarakat, dari tokoh-tokoh masyarakatnya saya yakin petani kelapa indera kiri hilir ke depannya akan memiliki prospek yang bagus. Para peserta pelatihan tampak antusias mengikuti tahapan-tahapan yang diberikan oleh narasumber terutama pada pembuatan visio dan pembuatan keripik kelapa yang merupakan inovasi baru yang dimiliki oleh desa Baganjaya setelah mengirim salah satu utusan perangkat desanya mengikuti pelatihan di Balai Pelatihan di Jepara. Dari kecamatan Enov, Popi Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi.